Jadi kita melewati pembangkit listrik Python, kemudian beberapa pantai, gunung baluran, dan anak saya yang gak balani keluar ya. Ini lagi ada monyet ditungguin disini, dan lain-lainnya. Assalamualaikum, video kali ini saya mau melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Banyuwangi. Ini baru berangkat dari rumah, mau isi ban, nanti berapa jam perjalanan yang dibutuhkan ya dari Surabaya menuju Banyuwangi. Jam 7.14 ya, saya berangkat dari Surabaya. Tripannya saya reset 0 km. Kemudian untuk VG-nya saya reset juga 0, oke kayak gini. Nanti sampai Banyuwangi atau Ketapang Indah Hotel berapa jam, dan berapa VG-nya kira-kira ya kalau di lewat secara bawah. Jadi kita melewati pembangkit listrik Python sebelum nyampe lokasi. Kemudian ada beberapa pantai seperti Pantai Pasir Putih, kemudian Pantai Kerapu, dan juga di sebelah kiri jalan terlihat pemandangan gunung baluran. Ini kita di hutan, kita kembaluran, kayak gini katisinya. Kalau siang hari dan lagi pusing kemarau. Berbenar kering, kekeringan. Kanan kiri gresang kayak gini. Ini jalan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Ketapang Banyuwangi. Sekarang di tengah pagi ada Rukmo, kok kayaknya, atau ada kerusakan. Jadi buka-tutup satu jalur. Lihatnya, baru-baru kering. Ini barusan mau hujan, mau masuk ke musim hujan ya. Nah, jadi ini kalau kita lurus itu kita ke Banyuwangi ya. Nah, kita belok kiri. Kita mau ke Taman Nasional Baluran. Ini dari arah Surabaya kita tadi ya. Nah, lurus aja. Kemudian, belok kanan, kita ikuti saja arahnya. Taman Nasional Baluran. Oke. Nah, ini sekarang kita nyampe di Taman Nasional Baluran ya. Tapi nanti tujuan saya akhirnya sih di Ketapang Indah, Banyuwangi. Cuman perjalanan dari Surabaya tadi, jam 7 lebih sedikit. Sekarang sampai sini jam 12, lebih 55 ya. Berarti berapa jam. Nah, jadi hampir 6 jam. Nggak sampai 6 jam dari Surabaya sampai ke Taman Nasional Baluran ini. Nah, saya tadi lewat jalur bawah, nggak lewat tol. Kena 13,9 km dan jaraknya tadi dari Surabaya itu 242 km ya. Lumayan ya. Tadi sudah saya full tank juga. Oke. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih hampir 6 jam dari Surabaya sampai ke Banyuwangi atau Taman Nasional Baluran. Nah, saya lagi ditungguin sama monyet ya di Savana Bekol Baluran National Park. Ini gimana ini mau keluar kok ditungguin ini si monyetnya. Anak-anak nggak berani keluar dia. Nah, ditungguin ini dia sama si monyet. Kita dari Taman Nasional Baluran. Sekarang lanjut video menuju ke Tapang Indah Hotel Banyuwangi. Let's go! Kita melewati patung penari ciri khas di Banyuwangi. Lumayan banyak yang berhenti parkir di sini sambil foto-foto. Kemudian setelah itu kita melewati pelabuhan ke Tapang Banyuwangi ya. Di pelabuhan ini ke Tapang Indah Hotel Banyuwangi. 2 km lagi atau sekitar 5 menit udah nyampe hotelnya. Jadi deket banget dengan antara pelabuhan sampai ke Tapang Indah Hotel Banyuwangi. Nah, ini ada tulisannya. Ketapang Indah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ngang-ngang. Oke, kita belok kiri. Kita langsung masuk aja lurus. Lumayan jauh ya. Dan di sini ada pesat tam ditanyain keperluannya apa. Dapat kartu. Kemudian kita langsung cari parkir. Oke, kita sudah sampai. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.